Pemirsa Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang diinisiasi oleh tiga partai politik masih solid menyusul keputusan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang memberikan dukungan terhadap calon presiden yang diajukan PDIP yakni Ganjar Pranowo. Sejumlah ketua umum partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang diinisiasi Golkar Pandan P3 melakukan pertemuan di kediaman Ketum Golkar, Air Langga, Hartarto. Ketum ketiga partai Zulkifli Hasan dari PAN dan PLT Ketum P3 Mardiono dan Tuan Rumah Ketum Golkar, Air Langga, Hartarto hadir dalam pertemuan ini. Pertemuan partai Koalisi Indonesia Bersatu berlangsung setelah PDIP mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai kandidat presiden dari PDIP pada pemilu mendatang. Langkah itu diikuti dengan pernyataan salah satu anggota Koalisi Indonesia Bersatu P3 yang juga mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Hingga kini Koalisi Indonesia Bersatu belum mendeklarasikan calon presiden yang akan diajukan dalam pemilu 2024 mendatang. Pada malam hari ini terlihat kita solid, buyuk, dan rukun. Dan seperti mekanisme yang dipahami bahwa KIB tidak akan mencampuri urusan internal partai masing-masing. Jadi itu clear. Jadi RAPIMNAS itu bagian dari mekanisme yang ada di Partai Persatuan Pembangunan. Kalau di Golkar ada musyawarah nasional. Demikian pula ada mekanisme di PAN.